Pada tanggal 12 September 2014, Adeline Leong berusia 9 tahun dan ibunya mengunjungi kota Adelaide, Australia untuk berlibur. Liburan yang pada awalnya sangat menyenangkan, akhirnya harus berakhir tragis ketika Adeline harus kehilangan nyawanya di sebuah wahana permainan. Adeline Leong lahir di Malaysia pada tanggal 14 Oktober 2005, tidak banyak yang diketahui tentang keluarganya, tapi yang pasti ayahnya meninggal saat dia berusia 4 tahun karena kanker hati. Oleh karena itu tidak heran, bila gadis kecil ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Menurut banyak orang, Adeline merupakan anak yang ceria dan pandai meramaikan suasana. Singkat cerita, pada bulan September 2014, Adeline dan ibunya pergi liburan ke kota Adelaide, Australia, sekalian mengunjungi saudara perempuan almarhum ayahnya. Setelah beberapa hari di sana, mereka berdua memutuskan mengunjungi Royal Adelaide Show untuk jalan-jalan. Pagi itu, Adeline sangat antusias bangun pagi-pagi untuk pergi bersama ibunya. Royal Adelaide Show adalah sebuah acara tahunan yang diselenggarakan di kota Adelaide, diadakan khusus untuk mempromosikan produk pertanian warga setempat. Event yang berlangsung selama beberapa hari ini, dihadiri banyak warga dan selalu ramai pengunjung. Jadi tidak heran, bila pameran ini menjadi salah satu acara terbesar dan paling populer di Australia Selatan. Pameran memberikan kesempatan bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan kumpul bersama untuk merayakan budaya Australia Selatan dan belajar mengenai berbagai produk pertanian yang dihasilkan dan merupakan kebanggaan komunitas pertanian setempat. Meskipun awalnya Royal Adelaide Show merupakan pameran produk pertanian, para pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai wahana permainan yang dapat dinikmati bersama keluarga. Wahana permainan yang ditampilkan seperti biang lala, komedi putar, roller coaster, dan banyak lainnya. Salah satu wahana yang menarik pengunjung pada hari itu adalah Air Max 360. Pada tahun 2013, pasangan suami istri bernama Clinton Watskin dan Jenny Lee Sullivan, pengusaha yang telah lama berkecimpung di sektor hiburan, membeli Air Max 360 seharga 1 juta Australia Dollar atau sekitar 10 miliar rupiah dari sebuah perusahaan di Spanyol dan memboyong wahana permainan ini ke Australia. Air Max 360 adalah wahana berputar dengan 12 lengan dan berkapasitas 24 kursi. Setiap lengan dihubungkan ke manara pusat memungkinkan lengan ini berputar naik turun dengan kecepatan tinggi. Bangku penumpang akan berputar naik turun ke atas dan ke bawah dengan kecepatan putaran tergantung pada operator yang bertanggung jawab mengoperasikan mesin. Kecepatan putaran dimulai dari level 1 hingga 10. Level 1 menjadi level paling lambat dan 10 menjadi yang tercepat. Wahana ini memiliki dua sistem pengamanan, yaitu besi pelindung bahu dan sabuk pengaman untuk menjaga keselamatan penumpang agar tidak terlempar saat wahana permainan ini mulai berputar. Pada pukul 12 lewat 10 siang, Adeline naik wahana permainan Air Max 360 seorang diri. Adeline naik sendirian karena ibunya saat itu sedang merasa pusing dan mual setelah menemaninya bermain di wahana permainan yang lain. Gadis kecil ini terlihat sangat bersemangat saat berjalan masuk ke dalam wahana meskipun tanpa ditemani ibunya. Bagi ibu Adeline, yang penting dia tidak berdiri jauh dan tetap mengawasi putrinya. Saat Adeline mulai duduk di bangku wahana permainan itu, ibunya berbicara pada operator untuk memastikan alat pengaman putrinya sudah terpasang dengan baik. Operator kemudian berputar, memeriksa besi pelindung dan sabuk pengaman sudah terpasang baik di semua bangku penumpang. Setelah memberikan kode OK pada ibu Adeline, operator lalu mulai menyalakan mesin permainan. 90 detik kemudian, ada sesuatu yang salah. Saat itu, Air Max 360 sedang beroperasi dengan kecepatan penuh dan Adeline terlihat berjuang agar dirinya tidak terlempar keluar. Saat wahana permainan itu bergerak berputar dengan kecepatan 100 km per jam, Adeline terlempar ke udara dan kepalanya jatuh membentur tanah lebih dulu. Seorang pengunjung yang melihat kejadian itu sudah berusaha lari untuk menangkap tubuh gadis kecil ini, tapi tidak cukup waktu. Adeline yang tidak sadarkan diri, segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dia menderita pendarahan di bagian kepala, termasuk patah tulang tengkorak dan wajah. Sayangnya, meskipun dokter sudah berusaha memberikan pertolongan, nyawa Adeline Leong tidak bisa diselamatkan. Gadis kecil ini menghambuskan nafas terakhirnya pada pukul 1 lewat 42 siang hari itu. Hati ibunya sangat hancur dan tidak menyangka buah hati kesayangannya harus pergi untuk selamanya. Setelah kejadian itu, wahana permainan ini ditutup dan penyelidikan segera dimulai. Dari hasil penyelidikan, terungkap beberapa fakta yang mengejutkan dan menunjukkan bahwa insiden ini sebenarnya tidak perlu terjadi dan dapat sepenuhnya dicegah. Kesalahan pertama adalah, saat wahana permainan ini dibeli dan didatangkan dari Spanyol, si pemilik tidak melakukan pendaftaran ke debartemen terkait, seperti yang diwajibkan pemerintah dan peraturan di negara Australia. Karena bila didaftarkan, pemerintah pasti akan menurunkan orang untuk memeriksa apakah wahana permainan Air Max 360 ini layak operasi dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Kesalahan fatal kedua, perusahaan yang menjual Air Max 360 tidak dilibatkan saat melakukan perakitan, tapi keduanya mengambil keputusan untuk merakit wahana permainan ini sendiri. Dan ini jelas merupakan sebuah pelanggaran hukum. Temuan dari insinyur ahli selama penyelidikan menegaskan bahwa tingkat keamanan Air Max 360 tidak memenuhi standar yang diharuskan di Australia. Menurut ahli itu, sistem keamanan wahana permainan dapat dikategorikan dalam lima peringkat. Peringkat 1 sangat lemah dan peringkat 5 yang teraman. Sistem pengamanan Air Max 360 pada peringkat 3 dan dianggap tidak cukup aman. Bahkan menurut hasil pemeriksaan para profesor yang memiliki beragam kualifikasi juga ditemukan adanya caca desain di bagian bangku penumpang. Caca desain ini memberikan celah bagi penumpang dengan perawakan yang kecil terlempar keluar dari bangku penumpang. Selain itu, mereka juga menemukan keluhan dari para pengunjung. Dalam rentang waktu 3 hari saat Royal Adelaide Show berlangsung, ada 22 kasus cendera ringan terjadi. Cendera ini bervariasi dari luka kepala hingga luka memar lainnya. Tapi mungkin kesalahan yang paling fatal adalah penetapan tinggi badan minimum bagi pengunjung yang naik. Menurut buku panduan pabrik, pengunjung yang diperbolehkan menaiki Air Max 360 harus memiliki tinggi minimum 140 cm. Sedangkan operator yang bertanggung jawab atas wahana permainan ini tidak memperhatikan aturan ini dan menetapkan tinggi minimum 120 cm bagi pengunjung. Oleh karena itu, Adeline yang memiliki tinggi di bawah 140 cm malah diperbolehkan ikut bermain. Fakta ini juga menunjukkan bahwa staf tidak terlatih dengan baik dan tidak ada inspeksi secara berkala atas sistem keamanan wahana permainan ini. Maka menurut ahli yang menyelidiki kasus ini, kejadian yang menimpa Adeline seharusnya tidak perlu terjadi dan bisa dicegah. Pada tahun 2016, Ibu Adeline menuntut suami istri pemilik wahana permainan. Singkat cerita, setelah melewati beberapa kali persidangan, pada tahun 2017, keduanya dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Tempat Kerja dan diwajibkan membayar 157.000 Australian Dollar atau sekitar 1,6 miliar rupiah bagi keluarga korban. Namun sayangnya, suami istri ini memiliki banyak hutang di bank dan secara finansial tidak mampu membayar denda uang yang ditetapkan pengadilan. Oleh karena itu, sampai hari ini, Ibu Adeline tidak hanya kehilangan putrinya, tapi dia juga tidak pernah menerima speserpun uang kompensasi. Meskipun demikian, bagi perempuan malang ini, uang sebanyak apapun tidak akan bisa menggantikan kehilangan Adeline, buah hati satu-satunya yang sangat dia sayangi. Kejadian ini menyebabkan kemarahan warga Australia dan menjadi pembicaraan banyak orang. Pemerintah Australia kemudian mengharuskan wahana permainan di semua taman bermain, wajib uji layak operasi untuk memenuhi standar tingkat keamanan yang ditetapkan. Kematian Adeline benar-benar tragis dan sangat disayangkan. Ibu Adeline mungkin tidak akan pernah bisa lupa apa yang terjadi hari itu. Kehilangan putri yang sangat dia sayangi merubah seluruh jalan hidupnya. Tapi kita hanya bisa berharap perempuan ini diberi kekuatan dan baik-baik saja hingga hari ini. Oke everyone, terima kasih sudah menonton and see you on the next one. Terima kasih sudah menonton and see you on the next one.